Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini jika T1 adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan 4, berarti T1 disini kalau kita lihat ini adalah refleksi, maka disini jika ada titik X, Y, ini kita kenakan T1 atau refleksi terhadap garis Y sama dengan 4, ini adalah X, 2 kali 4, 8, jadi 8 dikurang Y seperti ini. Sedangkan T2 adalah rotasi terhadap O, 180 derajat, berarti disini X, Y, ini jika kita kenakan T2, disini ini berarti sama dengan, kalau kita lihat kalau diputar atau dirotasi 180 derajat, maka disini berarti ini menjadi min, ini berarti menjadi min X, minus Y. Sedangkan kalau yang T3, X, Y, ini jika kita kenakan T3, kalau T3 ini adalah dilatasi, jadi sebenarnya tinggal faktor skalanya dikalikan dengan setiap, disini koordinat X dan koordinat Y-nya. Jadi disini berarti menjadi 2 kali X, seperti itu 2 kali X, ini 2 kali Y, seperti ini. Jadi cukup mudah disini, nah disini kalau kita lihat, T1 komposisi T2 A, berarti ini bagaimana kita melihatnya disini, ini berarti dikomposisikan dulu atau ditransformasikan dulu, ini ditransformasikan dulu terhadap T2 baru terhadap T1. Berarti disini A, min 2, min 4, kita transformasikan dulu T2, berarti ini menjadi min X, min Y, 2, 4, ini kita namakan A, A aksen, karena subsoal A, lalu aksen berarti transformasi pertama, lalu kita transformasikan baru ke T1. Misalkan disini A, A aksen, berarti disini kalau 2,4, kalau disini berarti 2,8 dikurang 4, 4, seperti ini ya. Nah ini untuk subsoal yang A, untuk subsoal yang B, berarti T3 dulu, A min 2, min 4 ke T3, T3 berarti ini A, kita buat B aksen, seperti ini, ini berarti T3 adalah 2X kali 2, 2 kali 2, min 4, 2 kali min 4, 2 kali min 4, min 8. Lalu disini kita lanjutkan, ini ke T2, ini berarti A, B aksen, aksen, berarti disini, kalau ini min X, min Y, berarti min 4, 4, min 8, 8. Maka ini hasilnya adalah sama dengan ini berarti 2,4, sedangkan yang ini berarti 4,8, ini adalah bayangannya. Ini berarti A, A aksen, aksen, ini A, B aksen, aksen. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.